Halo? Halo? Podcast Network Asia Jalan pintas jangan dianggap sebagai hal buruk, namun bisa menjadi batu loncatan menuju era yang baru. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Thinking Better karya Markus Duf Sautoy. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas perspektif lain soal jalan pintas. Jika mendengar kata jalan pintas, kita mungkin saja memiliki pandangan yang negatif. Maklum saja, selama ini kita diajarkan kalau untuk mencapai sesuatu dalam hidup, maka kamu perlu melakukannya selangkah demi selangkah melalui jalan panjang dan penuh rintangan. Namun ternyata, tidak selamanya harus seperti itu. Kita bisa menggunakan jalan pintas untuk mencapai hal besar dalam hidup. Penulis menggunakan matematika sebagai jalan pintas untuk menjawab pertanyaan dalam hidup. Ini adalah cara kita untuk berpikir dengan lebih baik. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, perspektif lain soal jalan pintas. Pada akhir abad ke-18, ada seorang anak jenius bernama Carl Friedrich Gauss. Suatu hari saat usianya 8 atau 9 tahun, gurunya memberikan sebuah soal matematika yang butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Jadi, dia meminta para murid untuk menjumlahkan angka dari angka 1 hingga 100. Tentunya, para murid memulainya dari awal. 1 tambah 2 sama dengan 3, lalu ditambah 3 sama dengan 6, lalu tambah 4, dan seterusnya hingga 100. Ketika murid lain sibuk menjumlahkan satu persatu, Gauss punya cara yang lain. Dalam waktu singkat, dia sudah tahu jawabannya. Gurunya pun merasa aneh. Masa sih dalam waktu 1 menit sudah ada jawabannya? Ketika dicek, ternyata benar. Apa yang dilakukan oleh Gauss? Jadi, dia menggabungkan angka di awal dan di akhir, 1 ditambah 100 sama dengan 101, 2 tambah 99 sama dengan 101, 3 tambah 98 sama dengan 101. Begitu seterusnya hingga dia mendapatkan 50 pasang angka yang apabila ditambahkan hasilnya 101. Lalu 101 dikali 50 sama dengan 5050. Jawaban ini membuat gurunya kaget dan kagum. Dia pun lalu memberikan soal yang lebih sulit kepada Gauss. Kali ini, gurunya meminta kepada seluruh murid untuk menghitung penjumlahan setiap angka dari angka 1 hingga 1 juta. Namun lagi-lagi, Gauss berhasil mendapatkan jawaban dalam waktu singkat. Ini adalah kekuatan dari jalan pintas. Tidak peduli angka apapun yang diberikan, pola pikir ini akan memberikan kamu jawaban dalam waktu yang singkat. Pemikiran macam ini tentu saja berlawanan dengan yang selama ini kita pelajari. Dari kecil, kita diajarkan kalau cara yang benar untuk mencapai apapun dalam hidup harus melewati satu persatu, pantang menyerah, dan sebagainya. Kita mungkin pernah dengar istilah, tidak ada jalan pintas dalam hidup. Bagaimana bila istilah tersebut tidak sepenuhnya benar? Namun perlu dipahami, untuk mencari jalan pintas bukanlah sesuatu yang mudah. Menemukan jalan pintas itu butuh kerja keras. Ibaratnya seperti membuat terowongan di bawah gunung. Setiap penggalian membutuhkan begitu banyak kerja keras, energi, dan waktu. Tapi ketika terowongan itu sudah berhasil dibuat, maka siapapun bisa melewatinya dengan mudah, asalkan mereka tahu. Jalan pintas tidak selalu jadi jalan tercepat untuk menyelesaikan perjalanan, tapi lebih kepada batu loncatan menuju era selanjutnya. Ketika jalan sudah terbuka, terowongan sudah digali, jembatan sudah dibangun, maka semua hal ini akan dengan cepat membantu orang lain dalam perjalanan mereka. Semua kemajuan teknologi yang kita nikmati saat ini juga berasal dari ilmu pengetahuan masa lalu. Ketika mereka berusaha membuat jalan pintas, kita yang menikmati hasilnya. Begitu juga sekarang tanggung jawab kita menciptakan jalan pintas agar generasi mendatang bisa menikmatinya. Kedua, matematika dan bahasa merupakan jalan pintas. Ada yang menarik dari matematika. Kita menggunakan matematika sebagai cara untuk berpikir lebih cerdas dengan menemukan kesamaan atau sebuah pola yang berulang. Ada contoh menarik yang mungkin saja pernah kamu dengar. Sebuah iklan di UK yang memberikan sebuah klaim 8 dari 10 kucing menyukai tipe makanan kucing ini. Tentu saja hal ini membuat kita bertanya-tanya. Bagaimana mungkin melakukan survei kepada seluruh populasi kucing dengan jumlah mencapai 7 juta ekor? Dengan mengambil sebuah sampel kecil, maka kamu bisa menggunakan sampel itu sebagai jalan pintas untuk menggambarkan populasi secara keseluruhan. Tapi tentunya teknik ini harus dilakukan dengan hati-hati karena bisa saja kamu biasa saat memilih sampel sehingga berdampak pada hasil penelitian. Ada contoh lain yang menarik. Berapa banyak orang yang dibutuhkan dalam satu ruangan untuk menemukan dua orang yang memiliki tanggal ulang tahun yang sama? Nah, mungkin saja kita berpikir, kalau kita butuh jumlah yang banyak kan? Ternyata kamu hanya butuh 23 pasang. Maka akan ada 50% kemungkinan dua orang memiliki tanggal lahir yang sama. Bukan hanya soal matematika, bahasa juga merupakan jalan pintas. Bayangkan apabila kita tidak punya kata yang tepat untuk mendeskripsikan sesuatu. Misalnya, saya bilang meja bundar. Maka kamu bisa dengan mudah membayangkan objek apa yang sedang saya bicarakan. Tanpa perlu benar-benar membawa meja bundar ke hadapan kamu. Semua jalan pintas ini sebenarnya berasal dari alam. Sama halnya dengan manusia, alam juga pemalas dan berusaha mencari solusi dengan energi yang paling kecil. Misalnya begini, kenapa sarang lebah bentuknya heksagonal? Kenapa tidak menggunakan bentuk yang lain? Kotak misalnya. Ternyata, jumlah madu yang digunakan untuk membuat sarang lebih sedikit apabila menggunakan heksagonal daripada bentuk yang lain. Misalnya kotak atau segitiga. Alam tidak butuh perhitungan matematika kompleks untuk menentukan bentuk mana yang paling efektif. Namun melalui proses evolusi, lebah yang membuat sarangnya dalam bentuk heksagonal yang bertahan hidup. Ketiga, tidak selalu mencari jalan pintas. Di arah sekarang, tentunya teknologi semakin canggih. Komputer sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup manusia. Namun, walaupun dunia semakin canggih, manusia punya sesuatu yang membuatnya berbeda. Ketika menemukan sebuah masalah, komputer akan mencari jawabannya selangkah demi selangkah. Namun manusia berbeda. Ketika ada masalah, pada dasarnya kita malas dan kemalasan ini yang membantu kita untuk mencari solusi tercepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Perlu dipahami, tidak semua hal di dunia ini butuh jalan pintas. Misalnya ketika kamu sedang liburan. Tentunya kamu tidak ingin liburanmu dipersingkatkan. Intinya, tidak perlu menggunakan jalan pintas untuk segala hal dan merusak sesuatu yang kamu nikmati untuk dikerjakan. Kita mungkin juga menemukan jalan satu-satunya adalah dengan menjalani jalan panjang yang penuh rintangan. Tidak apa-apa. Yang penting, kita yakin kalau jalan panjang itu layak untuk dijalani. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, jalan pintas tidak selamanya buruk. Jalan pintas tidak selalu jadi jalan tercepat untuk menyelesaikan perjalanan. Tapi lebih kepada batu loncatan menuju era selanjutnya. Semua kemajuan teknologi yang kita nikmati saat ini berasal dari ilmu pengetahuan masa lalu. Ketika mereka berusaha membuat jalan pintas, kita yang menikmati hasilnya. Kedua, bahasa adalah contoh jalan pintas. Bayangkan apabila kita tidak punya kata yang tepat untuk mendeskripsikan sesuatu. Misalnya saya bilang meja bundar. Maka kamu bisa dengan mudah membayangkan objek apa yang sedang saya bicarakan tanpa perlu benar-benar membawa meja bundar ke hadapan kamu. Ketiga, jalan pintas bukan jawaban atas semua pertanyaan. Tidak semua hal di dunia butuh jalan pintas. Misalnya ketika kamu sedang liburan, tentunya kamu tidak ingin liburanmu dipersingkatkan. Intinya, kita tidak perlu menggunakan jalan pintas untuk segala hal dan merusak sesuatu yang kamu nikmati untuk kerjakan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Terima kasih telah menonton!